Dari informasi narasunder, yaitu Bapak Asep yang bertugas di Kecamatan Cikampek, menjelaskan bahwa awalnya Kecamatan Cikampek adalah kewedanaan Cikampek, kelurahan Cikampek, dan keasistenan Cikampek yang terletak di daerah Galur. Asal mula nama Cikampek berasal dari sebuah pohon, yaitu pohon kampek, yang tumbuh di pinggir kali atau sungai Cikarage, yang berada di perbatasan kampung Cikampek Tua, sekarang desa Cikampek Pusaka, dan karena letaknya tumbuh di samping sungai tersebut, dinamailah Cikampek. Pada tahun 1975, Kecamatan Cikampek membawahi 31 desa. Selanjutnya, pada tahun 1989, dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Cikampek dengan membawahi 20 desa, dan Kecamatan Tirtamulia menerima pemekaran dari Cikampek 11 desa. Tahun 2003, Kecamatan Cikampek dimekarkan lagi, di mana Kecamatan Cikampek membawahi 16 desa, dan 4 desa masuk ke wilayah Kecamatan Kota Baru. Dan terakhir, tahun 2005, Kecamatan Cikampek dimekarkan lagi dengan membawahi 10 desa, dan sisanya sebanyak 6 desa masuk ke wilayah Kecamatan Purwosani. Untuk peninggalannya tidak ditemukan sebab orang zaman dulu tidak ada dan tidak memakai teknologi. Terima kasih telah menonton!